Halo teman-teman jadi di video kali ini kita akan bermain Panela Sagala guys disini kita akan mereview salah satu karakter yang waduh jadi sebelum itu saya mau promosi guild dulu guys ini kita lihat dulu di guild info nah ini nama gue aku Haku itu ini bakal sakit terus ini ya ini bakal sakit terus syarat masuknya itu gampang itu minimal level 15 ya kan ini udah D2 guys Cuman kalau kalian misalnya niat serius main level kalian masih bawah 15 itu nanti kalian komen aja biar saya turunnya jadi disini ya untuk syarat yang pertama itu aktif aja sih karena ini baru game baru ya yang penting aktif dulu di awal Oke jadi seperti di video saya sebelumnya itu kita ada sedikit membahas tentang laptop ya jadi disini itu ada karakter mitos ada Hegomi Miss Google Golly Reginald terus Gironu Amaru sama Dracula sama Martima eh ini sampai 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 Gironu doang suri kembali jadi ini ada 6 ya Hegomi Miss Google Golly Reginald sama Gironu jadi ini adalah 6 car mitos bisa kalian lihat itu rate-nya 0,0166% dan kita mendapatkan salah satunya yaitu siapa ini namanya Regen Live ini satu-satunya support ya di carmitor jadi ini nih gila ya guys nih Aduh nggak nyangka jadi sekedar spoilernya pas itu saya gacha itu lagi nggak record jadi saat saya gacha itu itu saya udah frustasi kan karena ini saya nggak tahu ya saya saya lihat saya salah lihat atau tidak itu ketika saya menggacha dia ini itu pintunya kebukanya warna putih gitu kayak kalian itu cuma dapet SR nah dia sinarnya itu nggak warna merah nggak warna merah warna kuning warnanya putih oke mungkin saya salah lihat tapi itu intinya nggak kuning misalnya warnanya putih nah ya udahlah SR gitu kan SR kan terus saya mau ngeskip dia nggak bisa diskip gitu tiba-tiba malah muncul ini Regen Live ini waduh ini gila sih ya jadi kita bahas aja dulu skillnya jadi intinya ya dia support lagi guys dia itu satu-satunya support di cermitos ini ya ini bagus banget seri saya dia support tapi nggak ada healernya nggak ada healernya gitu jadi untuk di ultimate itu itu dia ngasih al-alise 40% di match resistance jadi ya kurang lebih di match resist lah ya 40% jadi dimensi kita terima itu berkurang 40% dan nambah defense 80% waduh gila ya Terus semua unit kita itu bakal imun kontrol efek jadi kontrol efek itu kayak stun charm gitu ya itu bakal imun gitu selama 5 detik gila ya memang 5 detik doang cuma eh wih gila ini 5 detik sangat ngaruh anjir ini bisa dibilang hampir kebal sih hampir kebal ya karena dia nambah def 80% terus dapet di match reduction di match resist 40% 40% gila sih ini parah bakal di level 3 skill itu dapet 60% terus ini untuk skill apanya sih tahu sih ini urutan skill 1 skill 2 nih kalau kita baca dulu ya terus ini membuat chromatic feel di depan dia nah temen kita yang ada di dalam area ini itu bakal menerima 20% di match lebih sedikit jadi bakal dapat 20% di match reduction itu maksimal sampai 50% ini special defensive ini ya guys nggak ada hilnya sih cuman special defensive Terus disini itu ketika dia menerima di match semua friendly unit semua friendly unit but herself heal 140% dari attack dia oh dia ada hilnya ternyata dan ini bakal trigger setiap petik jadi ketika dia di hit itu dia bakal heal all allies lah ya all allies itu sebanyak 140% dari setiap petik jadi ini bisa dibilang dia cocok buat letak di depan ya nih bisa cukup letak di depan Hai terus ini ini saya skill terakhirnya lah kita anggap ya itu dia Hai grand friendly unit your kuatnya satu sini ngasih bah tapi saya nggak tahu ini dia ngasih bah itu Hai ke siapa gitu masih saya prioritas itu ke siapa gitu karena nggak di jelasin tentang ke darah terendah attack tertinggi itu saya nggak tahu itu dia nullify 3 di match yang datang selama 5 detik jadi kebal lah selama 5 detik atau selama 3 hit kurang lebih begitu ya terus di sini di level 2 itu bakal kedua life jadi ke bakal kedua kebal di match dan nambah attack 20% gila sih ya ya mantap terus itu untuk skill-skillnya terus untuk masalah timnya jadi timnya itu tim bonus ini pet blessingnya yaitu termasuk kemari guys yang ini jadi nanti kalau yang satu lagi itu dia ada nambah bab sendiri tapi kalau si killer kita dapat itu dia bakal menjadi fraksi yang terbanyak jadi misalnya kalian pakai empat anjing dia bakal ngikut jadi anjing gitu jadi bakal jadi lima nah jadi karena disini saya hitung mayoritasnya fraksi yang lambangnya kucingnya kucing jadi dia bakal ngikut ke kucing jadi contohnya seperti ini kita pasang dia jadi empat begitu ya Nah karena disini empat saya nggak punya satu lagi kalau kalian lihat tri-base saya itu habis SSR disini sudah punya satu untuk dibukar guys ini one of the base juga sih menurut saya jadi kita bakal nukar si tri-base nya itu yang ini guys nah support lagi jadi ini ulti nya lumayan mantep jadi dia bakal promastrum ke friendly unit kecuali dia jadi dia ibaratnya dia bakal leheal kecuali diri dia seluruh tim kecuali diri dia itu kalau misalnya darah tim kita di bawah 50% dia bakal ngheal tapi kalau darahnya dia 50% dia bakal recover energi tapi yang saya cari itu disini guys ini di pasifnya ya semua tim kita mendapat 30% defense jadi ini sangat bagus banget kalau di combo yang main itu ya dan kalau yang ini ini dia ngasih di buff halusinasi halusinasi itu saya kurang tahu dibukar seperti apa mungkin stun lah ya terus ini ngurangi crit chance crit musuh ya oke lah oke itu cuman pasifnya sama ulti nya itu yang kita penting jadi kita bakal tukar dulu dari shop ini seharusnya ada sih ya dia disini ya nah ada kita tukar dia 45.000 cetas oke kita langsung summon aja guys di back nah ini dia ini kita buka dulu ya oke kita summon oke mantap Sweep peer nah kita mantap udah mantep nih ini ada apa kita claim dulu oke ini ada claim dulu ini kita claim dulu terus untuk Ciro potretnya ini lumayan kita claim dulu di infonya 100 gems lumayan karena saya udah sekarat ini sebenarnya gem sebetulnya bagusnya ditabung cuman ya gimana ya gatel anjir tangan jadi ini karena apa kita reset aja lah ya disini resetnya juga murah 20 doang guys jadi kita reset aja sama satu sama satu lagi itu yang kita reset ini ya ini kita reset oke udah kita reset terus langsung aja kita upgrade trims apa dulu lah mungkinnya si temple dulu nah ini dulu auto-equip wih jelek banget equipment anjir ada yang lain ya oke kita kasih mungkin ini kita kasih ya ini kita kasih dulu ke apa ke ini harusnya sama kan oh iya sama bener sama jadi ini kita kasih kemarin nah oke kita cek dulu untuk equipment gak semangat yang terpakai dicarnain kan oh ini ada ini kita lanjut aja karena gak kepake dia disini ada dua jenis equip physical sama magic gitu ya gitu doang sih kayaknya gak baginya itu ini kita upgrade dulu les ini gak bisa auto-upgrade kah bisa harus pencet satu-satu sabarlah ya sabar oke kita langsung coba antar berarti dia ini support tapi bisa jadi tanker ya karena dia kalau dia kena hit itu dia bakal nge-heal gitu nge-heal team jadi dia ini walaupun support kita jadi aja dia di depan gitu posisinya tanker oke 61 dulu kita nanti upgrade ini 61 baru sisanya kasih ke dia kita upgrade ini dulu guys ke 61 dulu baru sisanya kasih ke dia ya jadi dia itu bakal kita kasih semua XP nya ke dia sisanya karena dia itu bakal jadi apa ya pasang badan lah di depan karena pasifnya bakal aktif kalau dia ke hit gitu berke hero 1 team jadi disini posisinya kita punya dua apa ya dua support oke sisanya kita kasih kemarin guys jadinya levelnya 70 oh ini kita ratai dulu 70 deh jernak terlalu jemplang nah ini baru sisanya oke dapat 75 jadi disini itu tim saya punya 2 debuff 2 healer eh 2 support 1 Anastasia oke mantap 2 mage 2 support 1 Anastasia harusnya udah oke sih oke kita lihat dulu guys untuk arenanya ini defense nya kita benerin dulu ya karena turun jadi 37 kita benerin dulu berarti posisinya seperti ini nah seperti ini 55 oke kita coba di hall aja ya karena arena saya ini udah gak ada tiketnya ada tiket aja harga tiket juga 100 tapi kita coba disini aja ini ada bounty claim dulu oke kita langsung coba aja 79 ya oke ini kita ganti sebegini oke mantep nih harusnya udah oke sih kita lihat gini aja ya oke kita lihat gimana healer ini oke tadi kita kena heal ya sekali satu aja guys oh iya gak heal ya itu ya heal ya guys pas di hit tadi healnya gak terlalu gede cuman keliatan itu wadah heal semua itu oke pasifnya sudah aktif sejauh ini ini dengan tim begini kita dapat 5 bonus loh ini gila ya attack 12 sama damage dan defense itu 12% damage reduction oke itu ultinya tadi udah aktif mantep kebantu sama yang belakang jadi ultinya langsung kebap semua gitu kebantu sama yang ini wibu belakang itu ih ada mario mario bros ya tuh oke kita lanjut guys ini harusnya jadi gampang sih ini ini nah ke heal tuh 1 team jadi kita dapat 2 healer ya dia 4 the team ngeheal loh gg ya hampir oke sedikit lagi itu bakal pull nah tuh bakal designer gitu udah pernah kan jadi nge skill wah putih itu di ultinya ada unicorn guys dia keluar unicorn mantep 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 anastasia saya itu jadi kayak kembal gitu gak kembal sih cuman jadi lebih susah aja mati oke ini kita claim dulu guys di anastasia ini bisa level 80 gak ya oke 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 dapet lumayan oke kita level up dulu ke 80 karena ada misi lumayan hadiahnya nah upgrade ini ke atas oke ini kita upgrade dulu ya 1 2 3 oke ini pinggir biru udah semua mantep anjir cuman ini defensive ya punya jadi kalau untuk di match ke boss pasti kurang sih oke lumayan dapet berat ini ada apa biru achieve oh ini kita upgrade this ini kita upgrade 2 kali bisa gak sih kok bisa cetas wii mantap lumayan nambah power tadi 55 ribu power kita kita lihat power kita jadi berapa 64 wah gila ya nambah power anjirnya wah rasanya nambah powernya jomplang kan nambah nambah 40 ribu eh 9 ribu deh kok 40 ribu 9 ribu oke 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 darahnya tibu 50% jadi dapetnya heal dia nah dapet heal oke mantap yang dari timnya itu gak ada healer jadi ada healer kalian bayangi ya malah double healer tapi kalau untuk car tukar labirin itu itu kayak subjective ya guys tergantung kebutuhan kalian dapetnya apa perlunya apa gitu nah cuman ini mungkinnya jadi tr nih itu buat upgrade nya karena upgrade itu kan butuh dupe butuh dupe itu dimana temple office nah ini kan ini kan butuh dupe dupe nih kalau mau upgrade nah jadi cuman masih bisa sih jadi di rules nya ini jadi di rules nya ini gimana ya kan sini nih eh iya ada kesini ya di rules nya ini itu dia kayak ya ah gini guys dia ada ini nebula hero nah dia ada ini kita ntar mungkin bisa dapet ini ya apa namanya kayak potion gitu nah jadi ntar mungkin ada potion gini ya masih oke lah ya bisa dapet at least bisa dapet cuman tetap aja butuh 2 jadi kalau misalnya kalian dapet ntar dupe nya itu jangan langsung digabungin gitu kalian butuh ini ya tambah ini eh gak ada ini ini atau mungkin ya saya bingung sih gak ada trans2epic ini ini dia butuh dua-duanya atau salah satu kayaknya dua-duanya ya karena gak ada tanda strip gitu terus 20 oh iya ini kayaknya butuh dua-duanya jadi kalau kalian dapet dupe oke itu jangan langsung di upgrade gitu ya jangan langsung digabungin kalian gabungin sama ini nya tuh 120 ntar dia langsung jadi epic gitu ya terus kalau dapet dupe lagi tunggu itu 240 biar jadi legend gitu nah intinya kalau dapet dupe itu jangan langsung digabungin gitu lah ya kurang lebih oke kita lanjut guys satu game lagi mungkin ini dapet ah mungkin misalnya gak bisa arena ya oh kita di apa dia ini ini journey ini kita buat auto dulu nah jadi multiple battle ini untuk dia kayak auto di background itu ini harusnya oke ya sampe ini seharusnya sampe amat bisa lah dapet secara mitos kok ya kan duo super woi kita ke mari aja guys divine path nah di divine path ini 60 ribu tentunya ini powernya lebih gede oke eh gak deh kita udah lebih gede sih posisinya yaudah takut lah gas aja 64 kita sampai eh powernya lebih gede lah ya setidaknya wah ini healernya bisa dibilang unlimited sih ya karena ada 2 support yang bisa ngasih 2 healer apa lagi sih cermitos ini dia tiap digepo setiap 4 detik sih ini heal tapi lumayan juga healnya seratus berapa ya 40% dari attack nya oke setidaknya dengan adanya 2 healer ini tim saya lebih bertahan gitu sebelumnya gak ada healer itu berat sekali tapi usah guys gak ada healer guys asli itu ya kalau misalnya udah kena hit yaudah darahnya gak akan nambah gitu cuma berharap sama kohokian aja lah ini harusnya bisa sih sampai lantai 70 lah ya guys oke oke mantep si apanya meng-skill cuma ulti nya agak lama ya ngisinya dia ya karena kalau dilihat dia yang terakhir multi cuman gak juga sih dia terakhir multi karena si jamur itu ngasih dia heal bukan ngasih energi karena dia kan kena kena gepok ya kita lihat dulu guys untuk healnya itu healnya itu uh paling gede ya latihan 22 ribu anjir healnya 22 ribu ini dia yang gini guys nah ini jauh heal yang merah itu damage yang bawah itu damage taken kayaknya ya damage yang diterima mungkin ya yah kurang tau sih saya yang paling bawah oke hingga lantai 70 karja gampang sih ya ini juga ya 22 ribu healnya lumayan tuh itu pun juga karena dia mati kalau dihidup pasti lebih ini kalau misalnya dipertahankan hidup harusnya lebih guys oke diheal nah itu jadi heal lagi ya defense nah apa defense ini timnya alot ya full defense ini cuman damage nya kayak kurang sih kalau untuk bossing kurang apa ya kurang efektif gitu oke mantap oke guys mungkin sekian aja video dari saya ada pertanyaan bisa komen jangan lupa subscribe nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari saya dan join gue deh kalau kalian mau join oke sampai jumpa di next video assalamualaikum teman-teman an